Anda kembali menyaksikan program khusus jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Sedara visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di gedung Parlemen Senayan Jakarta di mana Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka baru saja tiba di kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kita lihat ini adalah iring-iringan rombongan mobil dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka yang baru saja tiba di gedung DPR-MPR Senayan Jakarta. Dan sebelumnya saudara juga sudah tiba di gedung Parlemen Senayan Jakarta. Ada beberapa pejabat yang sudah tiba di gedung DPR. Dan kita lihat saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka tiba di gedung Parlemen Senayan Jakarta didampingi dengan sang istri, Selfie Ananda. Setibanya di gedung Parlemen, Gibran beserta sang istri langsung memasuki ruangan gedung Nusantara di kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan kedatangan Gibran Raka Bumingraka beserta sang istri ini disambut langsung oleh jajaran MPR. Kita lihat ada pimpinan MPR yang menyambut Gibran Raka Bumingraka, ada Ahmad Muzani. Dan sejumlah pimpinan MPR lainnya yang juga menyambut kedatangan dari Gibran Raka Bumingraka beserta sang istri, Selfie Ananda. Saudara sebelumnya juga sudah tiba di gedung Parlemen Senayan Jakarta ini ada beberapa pejabat negara termasuk juga tadi sudah kita lihat bersama ada Muhammad Iskandar dan juga Anies Baswedan beserta Zulkir Klihasan yang juga tadi sudah tiba lebih dulu di gedung Parlemen Senayan Jakarta. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Media Wahyu, Direktur Celios dan Mas Toto atau Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Ini tadi saya menarik nih dari perbincangannya atau pernyataannya Mas Media ini kalau ada 72% calon menteri, calon wakil menteri dan calon kepala badan ini yang kemarin mengikuti pembekalan di Hambalang ini adalah yang terafiliasi dengan TKN. Tetapi ada satu orang yang tidak ada di dalam pembekalan tersebut yaitu Luhut Bin Sarpanjaitan. Ini bagaimana Mas Media melihatnya apakah memang di era Prabowo ini sudah tidak dibutuhkan lagi yang kita bilang super menteri gitu yang mengwenangnya di atas Menko dan juga langsung di bawah Presiden. Ini bagaimana Mas Media melihatnya?